Intro Sesosok mayat pria ditemukan tewas tanpa busana di dalam kamar mandi di kelurahan Balai Kota RT3 RW5 Kecamatan Karimun, Rabu 6 Maret 2019. Mayat pria 56 tahun itu pertama kali ditemukan oleh adik kandung korban bernama Muing dan Ahok dalam kondisi sebagian tubuh jenasa masuk ke dalam bak air di rumahnya. Mayat pria 58 tahun itu pertama kali ditemukan oleh adik kandung korban bernama Muing dan Ahok dalam kondisi sebagian tubuh jenasa masuk ke dalam bak air di rumahnya. Dari keterangan yang dihimpun di Amon TV di tempat kejadian Sejak dua hari terakhir korban tidak pernah terlihat lagi Hingga ditemukan sudah tidak bernyawa di kawar mandi Anggota Inafis Satuan Reserse Mapolres Karimun Dan anggota Kepolisian Mapolsek Balai Kotal Langsung mengidentifikasi mait korban di TKP Ahui salah seorang kerabat korban menjelaskan Ketika ditemukan korban sudah tidak bernyawa di kawar mandi Dan berusaha menghubungi istri dan anaknya yang masih berada di Batam Dari keterangan yang sangat singkat yang kami peroleh Diperkirakan korban sudah meninggal dari hari Senin Karena tidak terlihat lagi di sekitar lingkungan sini dari hari Senin Ada kekerasan di TKP? Tidak ada, sampai saat ini tidak ada Karena untuk lebih lanjutnya masih diperiksa di KISUM di KISUM Sementara itu, Kanit Satu Reserse Mapolres Karimun Ibnar Ridwan mengatakan Dari hasil identifikasi diduga korban sudah meninggal sejak 2 hari lalu Dan kini dilakukan otopsi di rumah sakit umum daerah Karimun Dugaan sementara korban terpeleset dan jatuh di kamar mandi Untuk keperluan identifikasi jenazah korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit umum daerah HMSI Untuk dilakukan otopsi Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau Aji Smolana melaporkan Dari Tanjung Balai Karimun Dari Tanjung Balai Karimun Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya